Hai assalamualaikum welcome back to my channel spesial ya hari ini saya akan bikin kastengel keju tanpa cetakan ya bikinnya sangat mudah sekali dan rasanya pun sangat enak sekali ya tonton videonya sampai selesai ya jangan lupa subscribe bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya nah untuk mengadu adonannya sudah ada di video sebelumnya ya pipikan adonannya seperti ini lalu tambahkan keju ini ada parutan keju parutan keju 100 gram parutan keju ya aduk rata dengan adonannya tadi ya tekan-tekan seperti ini biar merata nanti baru dibentuk saya tidak menggunakan cetakan apapun jadi sangat simpel ya nah ini bukan nastar ya kastengel keju tanpa cetakan ya nah ini ini kalau kejunya sudah tercampur rata saya hanya menggunakan plastik klip ini ya masukkan ke dalam plastik lalu ratakan adonannya ke dalam plastik jadi nanti tebalnya itu sama ya sama tebalnya merata kayak gitu udah pipikan aja hingga merata di ujung-ujungnya plastiknya itu ya nah sambil ditekan-tekan seperti ini jadi tebalnya itu sama rata selamat menikmati di ujung-ujungnya kalau udah seperti ini kita gunting aja itu plastiknya ya pinggir-pinggirinan pinggir-pinggirannya sebelah kanan dan kiri itu digunting aja agar memudahkan untuk membuka itu ya adonannya ya gunting aja sisi kanan kiri-pinggirnya selamat menikmati! nah seperti ini itu pinggirannya yang nggak rata kita potong aja seperti ini nah ini bisa dibagi menjadi empat bagian panjang nanti tinggal dipotong-potong persegi panjang ya karena kastengel identik dengan bentuk yang persegi panjang ini saya bagi kayak gini dulu jadi empat ya selamat menikmati! selamat menikmati! nah ini udah jadi empat bagian seperti ini lalu ada dua butir kuning telur sama dua sendok makan minyak goreng ya aduk hingga merata ini buat olesan ya ini juga tadi buat olesan nasternya juga seperti ini jadi dua kuning telur sama dua sendok makan minyak goreng oles permukaan adonan menggunakan olesannya ini tadi ya agar warnanya agak kuning mengkilat seperti itu selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati selamat menikmati semuanya tertabur dengan keju terima kasih selamat menikmati dengan adonan selamat menikmati 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 Dengan suhu 140 derajat celcius di oven selama kurang lebih 40 menit atau sesuai dengan oven masing-masing ya. Nah ini tadi oven yang sudah dipanaskan, waktunya masuk oven ya, masukkan ke spangelnya ya. Nah lalu di oven selama 40 menit, saya menggunakan oven panasonic. Nah ini ya, setelah di oven selama 40 menit, saatnya keluar dari oven. Keluarkan terlebih dahulu, nanti ditaruh di rak ya. Nah seperti ini penampakannya, cantik sekali Kak. Selamat mencoba ya. Ini teksturnya enak banget, tidak keras tapi renyah. Rasa kejunya itu mantep sekali. Jika kalian pecinta keju, boleh ditambahkan keju dalam adonan ya. Pasti rasanya tambah mantep sekali. Menurut saya rasanya mah oke banget ya. Selamat mencoba dan terima kasih. See you next time, bye bye. Jangan lupa subscribe ya, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya.